Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini ibu akan mempraktekan materi kelas 12 yaitu mengenai cake atau pastry Nah salah satunya ibu akan mempraktekan cake atau bolu Di sini bahan-bahannya yang dipakai adalah yang pertama gula pasir itu sekitar 150 gram Nah jenis gula pasir itu ada dua kan ada gula pasir yang putih, ada gula pasir yang kuning Nah karena gula pasir yang kuning itu sifatnya lebih manis Jadi kalau misalnya kita pakai yang gula pasir yang kuning itu berarti sekitar 140 atau 130 gram Nah karena ibu pakenya yang putih berarti kita pakai yang 150 gram Kemudian kita pakai 5 butir telur Yang nanti kita akan pakai itu Yang pertama yaitu 3 butir telur utuh dan 2 butir yang kuningnya saja Kenapa fungsinya? Ini untuk melembutkan dari cake teksturnya itu Kemudian lagi kita akan pakai yang namanya terigu Nah terigu disini kita pakai 200 gram Kemudian kita pakai mentega ataupun margarin Ini 200 gram jadi satu saset ini sudah diset untuk biar kalian memudahkan ketika nanti praktek ya Kemudian juga ini ada yang namanya SP Nah disini ini merupakan jad pengembangnya dari cake atau untuk memperlembut Ini sebenarnya ada beberapa jenis Ada yang pertama SP ada juga baking powder Tapi ibu memakainya SP kenapa sih lebih ke SP? Karena dia tidak ada unsur pahit Kemudian dia teksturnya itu kan disini lebih seperti jelly ya Jadi gampang untuk nanti diaduk Tapi kalau misalnya baking powder itu memang kita lebih gampang untuk mengaduknya Hanya ada unsur pahit biasanya di cake tersebut Nah ada oposional lainnya adalah ibu memakai keju Ini untuk nanti plating di asli Langkah pertama yaitu kita panaskan dulu ovennya Kenapa harus dipanaskan? Karena oven itu harus disupu yang tiba-tiba 150 derajat ya Jadi kita pertama kali prosesnya adalah pemanasan oven Oven itu kan ada dua jenis Ada oven pangkering, ada juga oven listrik Nah untuk oven listrik begitu pun Kita tahap pertama adalah buka dulu ovennya Nah kalau saya biasanya dibuka ovennya Biar bau-bau yang tidak sedap yang ada di oven listrik itu keluar Kemudian kita nyalakan sampai sekitar suhunya 150 derajat ya Itu sekitar 5 menit atau 10 menit untuk memanaskan oven Nah untuk oven pangkering Karena suhunya disini adalah manual Dan juga kita tergantung kepada kompornya Jadi kita pakai kompor yang apinya sedang Kemudian kita sampai lihat 150 derajat Kalau misalnya dia suhunya sudah hampir lebih 200 Atau lebih dari 170 derajat Mohon untuk dikecilkan kompornya Biar tidak terlalu panas gitu ya Dan tidak menggonsongkan nanti keknya ketika dipanggang Nah kemudian langkah berikutnya adalah Kita pangankan daripada margarin Lelehkan ya Setelah margarin Karena ibu memakai 200 gram Dan tadi portinya adalah berarti satu Hanya satu ini Jadi untuk memudahkan kalian untuk melelehkan adalah Silahkan siapkan panci yang berisi air Kemudian ini disimpan ke Dimasukkan Dimasukkan Kemudian masukkan ke kompor ya Dan dinyalakan kompornya Tunggu sampai dia meleleh Setelah meleleh Kemudian angkat dan diamkan Sampai suku ruang Setelah tadi didiamkan Kemudian setelah dingin Dimasukkan ke mangkok Diamkan terus sampai dengan proses nanti terakhir Baru kan ini pelelehan Memasukkan pelelehan itu Nanti tahap terakhir untuk kek sebelum dipanggang Tahap berikutnya Kita akan memasukkan 5 butuh telur Dengan perbandingan 2 putih telur utuh Dan 3 kuningnya saja Terima kasih telah menonton! 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 Kemudian dimasukkan secara perlahan tepung terigu Setelah itu kita masukkan secara perlahan-perlahan Sedikit-sedikit margarin Kemudian kocok kembali Terima kasih telah menonton! 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 ke oken dengan suku yang kecil ya kemudian juga kita lihat bisa kurang dari 100 tapi nanti kita harus apa stepkan bahwa 150 derajat jadi kita panaskan dulu sedikit kemudian nanti kita turunkan sampai dengan 150 derajat selama pemanggainannya 35 menit setelah tadi 35 menit di oven kemudian kita keluarkan kemudian kita berikan topping keju di atasnya dan proses memasakkan cake pun selesai terima kasih selamat mencoba di rumah selamat menikmati